Salah gak sih orang salah jurusan tuh? Kita bicara tentang UMK lagi ya Karena saya tertarik Karena ini cita-cita besar sayang Sampai di pembuatan mesin yang Saat ini lagi Apa namanya, lagi naik down gitu ya Orang lagi banyak cari Ini teknologi gitu Sebenernya gini, yang menanyakan adalah Sekarang kan era distrupsi ya 4.0 gitu Apakah mesin-mesinnya itu Yang bisa dikendalikan Lewat HP doang Atau emang yang dibikin Sekarang tuh mesin-mesin yang Yaudah ada orangnya Dan pekerjanya jadi banyak Ada, pernah saya lihat Di Lombok Barat ya Pembuatan roasting copy Pake Android itu, ngontrol Mesinnya bisa dihidupkan dari HP Android Oke Nah itu tantangan juga bagi saya kan Belum pernah mencoba Terus Kita bicara tentang UMK lagi ya Karena saya tertarik Karena ini cita-cita besar sayang Khususnya di Lombok Timur ya Karena melihat potensi Lombok Timur ini Potensi alangnya sangat melimpah kan Mulai dari Banyak yang bisa kita olah Mulai dari kelapa Terus padi Sayur-sayuran Dari Pangkel Batok kelapa Batok Bangkel Bahasa Lombok jadi keluar Nah itu bisa digunakan untuk kerajinan Nah Sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas Minyak kelapa itu kita buat Empat mesin yang sudah pelaku UMKM Contohnya adalah di kelapa dulu deh Karena Lombok itu kan pantai Laut Kelapa juga Karena di pinggir pantainya banyak kelapa Pohon dan hutang-hutangnya banyak juga di sana Nah terus Bila kita kompak ya untuk Karena satu jurusan Tidak bisa menyelesaikan Permasalahan Di kampung ya Perlu teman-teman yang Ahli ekonomi Teknik Kesehatan Contohnya Misalkan dari Kami ini yang jurusan teknik Bisa merancang alat Nah nanti bagian Jurusan teman yang ekonomi Untuk pemasarannya gimana Terus bagi Teman yang jurusan kesehatan Nanti dari segi Kesehatan minyak kelapanya gimana kan Nah terus dari apa juga ya Rinta sektoral lah ya Nah sekitar sektor apa nanya Jurusan Oke Dalam kesempatan ini mungkin Punya cita-cita baik dan cita-cita besar Untuk Kampung Halaman gitu ya Jadi rinduin di Kampung Halaman Jadi kembali lagi ke Kembali lagi ke pembahasan Kampung Halaman Cuman saat ini sedang belajar juga For Kalau tidak salah Lagi S2 Alhamdulillah Oke Kalau S2 nya ngambil apa S2 Teknik Industri Teknik Industri Teknik Industri Lagi-lagi Teknik Industri emang gak bosan ngambil teknik Sudah apa ya Sudah menyatu gak ya Oh iya Jadi kepingin semakin kesini semakin malah pengen penasaran gitu ya Ya karena Semakin setiap hari merasa semakin kekurangan itu Apalagi langsung terjun ke dunia Industri langsung ya Kalau dunia Kampus kan kita belajar ilmu Terus pengetahuan Nah kalau di Industri tujun lapangan langsung agak beda ya Beda ya Praktik langsung Ngomongin tentang dunia Kampus dengan dunia dulu Dunia Kampus dengan dunia ini Kan sekarang Nyambi kuliah ya Alhamdulillah Bisa disambi gitu dengan kondisi saat ini gitu Lalu kedua bisa di apa ya Dengan Dengan Perbedaan Nanti saya kembali lagi ke perbedaan Perbedaan antara theoretical di kampus Dengan praktisinya Itu ada kesenjangan gak sih sebenarnya Selama Gak tau ya Mungkin di kampus lain berbeda Cuman sebagai pengalaman Salah satu sebagai pengalaman Dan ini tidak mendiskreditkan Apa namanya Tidak mendiskreditkan Tidak mendiskreditkan Satu kampus Ataupun dunia akademisi gitu ya Ada-ada gap gak sih sebenarnya Antara Tadi Dan industri dengan dunia kampus gitu Memang ada sedikit Berbeda lah Ketika kita berada di dunia kampus Dan dunia industri lapangan langsung ya Mungkin dari dunia kampus Dari sekarang kami banyak praktik ya Dan teori Mungkin dari perhatannya gak kurang ya Karena melihat di industri Dituntut untuk tepat waktu Terus disiplin Terus dari situ Keamanan apa namanya Sistem kerja juga kan K3 lah ya K3 Terus kualitas mesinnya gimana Ya gak mungkin kan di kampus Kita buat mesin banyak-banyak Nanti kampus juga bisa bangkrut ya Nah Di kampus kita belajar juga Bermampadu gak di dunia industri Cuman ada sebagian beberapa yang kan Yang kita tidak dapat di dunia kampus Kampusnya membuat mesin kan Selama saya setuliah ya Cuman berapa mesin yang kita buat Gitu Ya mungkin gini Apa Kampus itu menyiapkan untuk anda itu Kita itu siap terjun ke Paling tidak dasarnya Secara tadi Secara keilmuan Bedanya kita yang berpendidikan dengan enggak gitu Filosofisnya kenapa kita belajar teknik Ini kan tau gitu Tepat guna apa-apa Tadi diperuntukkan untuk yang hal-hal positif Ya mungkin perbedaannya gitu Kalau praktikal Praktikal langsung Bisa ahli pada bidangnya Cuman secara filosofis mungkin Agak kurang gitu Gitu kali ya Nah kembali lagi ke Kembali lagi ke apa namanya Ke teknik ya Teknik tadi Tadi ngomongin tentang Nyinggung tentang Halaman kampung gitu Tapi Kampung halaman Tapi kok Nyatanya Pertanyaan di awal Dengan yang sekarang Tadi Memilih Jogja lebih Lebih Memilih Jogja Ketimbang rumah gitu Baik Mungkin Yang kita bangun adalah sistem ya Apa itu sistem Pertama ada elemen Terus Ada Komponen lah ya Komponen Terus ada Tiduan Rencananya sih Itu yang kita bangun Dari Dari sini Terus kita bawa ke rumah Karena Melihat dari potensi desa kita Yusufnya ya Di desa Sikursatan Banyak misal kita olah Contohnya dari Usuk sate ya Dari Bahan mentahnya Dari bambu kan Oh iya Point information teman-teman Saya ke kampung dengan dia Dan kami Di sekiling rumah Di pinggir rumah saya juga Itu Pohon bambu itu Cukup banyak Tersedia Dan Yaudah digunakan Gitu-gitu doang Dan yang gak Dibilang gak bernilai Ya bernilai cuman Kecil gitu ya Orang tidak bisa hidup Hanya mengandalkan dari bambu gitu Nah Purpose nya Atau Bukan purpose ya Cita-citanya sebenarnya Di situ apa sih itu? Karena harapan kita untuk mengolah sumber daya alam yang kita punya kan dapat menyerap Apa namanya Tenaga kerja kan dapat mengurangi pengangguran Itu harapannya Dari tusuk sate itu bisa kita jual Minyak lapa juga kita punya banyak kan Mungkin kekurangan kita yang disana ya Dari segi pengemasan yang gak kurang lah kan Maksudnya yang di desa kami ya Dari segi pengemasan Terus nanti itu yang kita Desain nanti kita Apa Pengemasan sama lah sama temen-temen Yang di usaha desain Desain untuk produk Kan ada di usaha sana Jadi ya salah satu tujuannya di Jogja adalah membangun sistem dulu Nanti Produksinya disana gitu ya Jadi ilmunya dapat dulu nih di Jogja Baru nanti dibawa pulang Bagus sih Bagus, bagus, bagus Oke Selanjutnya adalah Cita-cita 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 Harapan sih sebenernya ya Harapan setelah ini Mau ngapain sih goal Goal poinnya itu mau kemana sih sebenernya gitu Di dunia perteknikan lagi Iya lagi-lagi dunia teknik Kita ngomongin dunia teknik Kalau dunia yang lain ya Urusan nikah dan lain-lain itu kan Urusan yang berbeda lagi gitu Mungkin beda-beda case Beda bug Jadi harapannya untuk membuat suatu workshop ya Workshop Oh tempat Tempat pembuatan industri mesin Karena selalu dibutuhkan yang namanya mesin ya Entah mesin apapun itu Selalu berlampingan kehidupan dalam manusia dan mesin ya Karena bisa membantu berjalannya kehidupan Yang dapat membantu suatu permasalahan misalnya Kalau harapan permasalahannya bangun di Lombok lah kan Dapat menyerap tenaga kerja Mengurangi angka Apa ya Pengangguran Pengangguran sama ke Malaysia juga satu-satunya kan Mengurangi depisa Walaupun itu depisa negara ya Cuman Apa salahnya sih buat membangun Apa namanya membangun Membangun kampung halaman lah Iya Apa lagi? Ya itu sih sebenernya Ya semoga cita-cita itu bisa tercapai Dan bisa selesai dengan harapan Tentunya Tidak hanya satu pihak Dan semoga yang mendengarkan ini Mungkin dari stakeholder yang ada di Khususnya di kampung halaman gitu Bisa mendengarkan ide-ide ini Ya cuman lagi-lagi sih Kembali kepada ide Ide itu tanpa aksi Tanpa dukungan Tidak bisa berjalan juga Nah Ini kembali ke flashback lagi ya Terlepas dari kampung halaman Sekarang sudah nikmat di Jogja Apa sih sebenernya nikmatnya hidup di Jogja itu? Kalau secara pendapatan gini ya Secara pendapatan Tadi Kenapa lagi-lagi Jogja nih? Secara pendapatan nih Secara pendapatan mungkin hampir sama ya UMR itu UMR Jogja kan paling kecil Kalau kita ingin mau secara pendapatan rumah ya tinggal santai gitu Yang menarik Jogja apa sebenernya? Yang pertama karena tujuan dari kampung ya Pendidikan Belajar ya Karena disini adalah kota pendidikan Yang kedua Saya sedangkan menuntut ilmu juga di dunia industri Mencari pengalaman disana Suatu saat dapat pengalaman Bisa kita bangun sendiri kan Harapan yang tadi itu loh Ya Itu adalah dua penguat lah untuk disini Jadi Relasi juga banyak Boleh gak apa-apa? Diangkat aja Halo Cepat berjelasan Ini kalau bisa dengerin Suara orang telepon Tau ya Ini deh secangkirnya kopi Kesini ya Ketian ya Assalamualaikum Yudi Oke Kembali ke Kembali ke pembahasan relasi tadi ya Apa namanya Sejauh apa sih sebenernya Perbedaan relasi antara di kampung halaman dengan yang ada di Jogja itu Sehingga betah di Jogja gitu Yang pertama Dunia Kembali ke dunia kampus ya Dari temen saya S1 Banyak disini Temen organisasi Terus Temen-temen S2 Bukannya Bukannya Bukan yang gak pengen balik ke Lombok Pengen sih Tapi cuma membangun sistem Seperti saya bilang tadi Bangun sistem Pengalaman dulu disini Nah Nanti setelah semua Target-target TKP baru kembali Karena masih ada PR lagi Belum Sertifikasi juga kan Sertifikasi K3 Terus pelatihan Desain Ingin berdalam lagi untuk pengusinan Desain pengusinan belum Ya banyak hal Banyak keilmuan Yang pengen Yang kepengen tuh Kita Dapetin dulu lah ya Oke Apalagi yang kekayakan ya Mungkin ada Kembali nanya Boleh boleh Kalau boleh nanya Alasan Mas Awan Bisa Betah di Jogja itu kenapa Mungkin kita bisa beda pandangan gitu Jadi kalau Apa namanya Kalau kenapa sih betah di Jogja Satu Saya ngerasa gini Merasanya bahwa Mencari Relasi Dan Koneksi Di Jogja Atau di Jawa nih Eh Jogja Solo lah ya Atau di Jawa nih Ada apa di Solo? Ya enggak Maksudnya kan cepat gitu ya Lebih Lebih cepat Ketimbang Saya merasa Terasing kan Ketika saya balik ke rumah Jadi Balik ke rumah tuh Ini yang saya harus kontak Siapa gitu Mungkin salahnya saya juga Bahwa saya jarang pulang gitu Cuman Kalau disana tuh Ya mohon maaf Serius Sorry banget Sorry tusing Ini kalau dilengarkan ya Mohon maaf sekali Kalau diantara segala macemnya Mencari koneksi dan relasi Kayak udah sendiri-sendiri gitu Udah punya geng-gengan sendiri Misalkan Gengnya Misalnya gengnya yang sini Geng si A Geng si B Geng si C Kita gak bisa masuk ke sana gitu Kalau disini tuh kayak Open-minded orang-orangnya gitu Ketika misalkan sekali Kita ngajak duduk dan segala Ngobrol bareng Nyambuk yaudah Kita sahabatan gitu Cuman kalau disana Sorry to say Saya pernah tinggal disana Kalau Anda tidak punya Ini jadi ngomong-ngomong ya Kalau Anda tidak punya orang dalam Susah untuk masuk ke sana gitu Ya lagi-lagi The power of orang dalam ya Sorry to say Mohon maaf Itu yang saya rasakan gitu Mungkin orang lain Setiap orang akan berbeda lagi Dan Kedua Adalah Saya ngerasa Gaulnya ya disini Dalam Tanda kutip ya Gaul itu maksud saya Secara keilmuan Secara Apa namanya Secara update keilmuan Itu lebih cepat disini Dan yang ketiga ya Sama sih sebenernya Kayak tadi Kita Saya tuh pengen Semakin kesini kok Rasanya semakin ada banyak yang kurang Jadi pengen belajar 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 Gitu sih Sama lah kalau alasan Alasan kita Salah satunya Itu gitu Dari segi Pendidikan ke pengen belajar sih gitu Boleh tanya lagi Boleh boleh Aduh Harusnya Kenapa yang ditanya gitu Ini untuk kembali ke Kampung Halaman Karena kita Kasudusana kan kembali ke Kampung Halaman Yes 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 Apa cita-cita Nah harapan besar untuk Desa Tercinta kita lah di Kampung Oke Kalau secara harapan sih Gini ya Harapan tuh Tapi susah sih ini Susah Satu dari perilaku Kedua dari Kalau perilaku Secara perilaku gitu ya Perilaku itu yang saya harapkan adalah Gimana ya bahasanya Gini ya Kita lebih open minded terhadap sesuatu yang baru Karena Banyak hal yang ingin saya Banyak hal ingin Ingin Di Apa namanya Diperbuat disitu Contohnya ya Contohnya Misalkan Memanfaatkan temen-temen yang Temen-temen yang Akademisi lah Minimal mereka sudah kuliah gitu Memanfaatkan itu Mereka bisa Fashion Fashion pada bidangnya Kayak tadi sama sebenarnya tujuan kita Kayak Ada punya Di teknik industri Kita hidup dari sana gitu Enggak perlu lagi Kita ke luar negeri dan segala macemnya Kita bisa dari sana Membangun dari sana Harapan saya sebenarnya itu sih Ketika balik ke sana Mungkin kalau kita ngomongin secara kesehatan Saya kebetulan orang kesehatan Tapi Agak panjang kita kalau ngomong orang kesehatan Tapi yang paling penting adalah tadi sebenarnya Pengen membangun itu Anda punya apa Dia punya apa Dia punya apa Sehingga kita bisa melampatkan itu Contohnya kecil deh Kita kan kebanyakan petani Mungkin rumah kita adalah sawah gitu Bisa enggak sih kita Orang itu enggak terlalu capek Misalkan ke sawah Untuk Nyemprotin peptisida dan kawan-kawannya tadi Cukup pakai drone lah gitu Bisa kan pakai teknologi yang sekarang Nah cerita kembali ke Kemarin pas pulang kampung ya Saya buat semprot elektrik ya Itu lima rombong saya buat Awalnya itu saya buat dengan ayah di rumah ya Karena saya kasian melihat orang tua di rumah Yang manual itu sekali Berapa kali pompa ya Lima kali pompa ya Terus jarah semburannya cuma satu meter Nah saya punya inisiatif kemarin pas pulang Bagaimana kalau kita kombinasi antara mesin dan Apanya semprot manual itu Nah saya gunakan Apa namanya Dinamo Saya masukkan dinamo Di sampingnya itu Padahal itu adalah yang sederhana Ya sederhana Terus saya untuk Jadi pembangkit tenaganya Tenaga bateri ya Saya gunakan aki Nah setelah saya gunakan itu Jadi berlipat-lipat Semburannya Sampai tujuh meter kan Ayah sekarang tidak harus turun ke sawah Jadi sekarang dari pinggir Terus selesai dari pembuatan di rumah dulu kan Nah setelah ayah gunakan di sawah Terus orang lain lihat nih Tetangga kampung Nah akhirnya mereka pesen Nah saya buatkan Untuk alatnya saya lagi-lagi dari Jogja alatnya Memang ada sih di Selaw Di kelupaten kita kan Cuma tempatnya satu aja Nah saya bawa dari sini Empat Empat alat Kemarin saya rakit di rumah Nah Kalau berbicara tentang teknologi Kalau di Jawa sudah menggunakan drone Nah Itu masih manual Manual To Elektrik lah kan Ya paling tidak ada Bisa membantu lah Membantu lah ya Ya harapannya sebenarnya kayak tadi Dan Dan orang rumah tuh kayak Menerima gitu Iya Kadang Ada yang merasa mungkin Sebagian orang gitu Mata pencariannya Ya Terambilkan Ya gitu-gitu sih Itu yang Kadang Ya mungkin Suatu permasalahan juga gitu Cuma bisa kita Arahkan ke hal lain sebenarnya Dalam Dalam pikiran saya Ya gitu sih Terus Apalagi ya Banyak sih sebenarnya Harapan-harapan Cuma Untuk saat ini Dalam cukup Jangka lama mungkin Akan bertahan di sini dulu gitu Karena masih banyak PR lah ya Bukannya berarti gak Pengen pulang ya tetap pulang gitu Gitu sih Gitu Gitu Udah pertanyaan lagi? Apalagi Apalagi Kayak namanya gitu Gini deh Di akhir sesi Adakah Take home message Buat Yang nonton ini Tentang Dari tadi kita ngobrolin Tentang Ngobrolin tentang Teknik mesin Atau mungkin Ada yang lagi bingung nih Temen-temen Atau viewers Atau penonton kita Yang bingung apakah Mau ngambil teknik mesin Yang apa Terus teknik Tekniknya kan banyak macamnya Pesannya sebelum Pesannya sebelum mereka Nanti salah Salah pilih itu Apa sih sebenarnya? Pertama kembali ke Hobi kita masing-masing Hobi yang jadi duit? Iya Biar Kita kuliah Terus kerja Terasa seperti Main-main gitu Bukannya main-main sembarang Maksudnya Seperti hobi kita yang Seperti layaknya orang Kemen bola ya Iya Misalnya masawan Suka di kesehatan Nah dia terus Lanjut studi Untuk kesehatannya Misalnya saya di Ini kan dari Sejak MTS Dari awal tadi ya? Nah dari MTS SMK Dari merosakin Sepeda Sampai jualan sepeda Sampai jualan sepeda Sampai jualan sepeda Nah setelah S1 Masih dunia teknik Yang pertama Dunia teknik Harus kencang Matematika juga SMA Harus pinter Matematika dan fisika juga ya? Iya harus kencang Apalagi ya Terus karena S1 Saya merasa kurang ya Untuk dunia teknik Lanjut ke S2 Salah satu di Universitas di Jogja Untuk mendalami Sampai ke akar-akarnya ya Untuk dunia teknik Lagi Nah Ya itu sih Kalau berarti Take home message-nya adalah Kembali ke Apa namanya? Ke hobi Passion-nya Gimana? Passion-nya Lalu itu yang diambil Jangan pernah dipaksakan sih ya gitu Karena di Pengalaman saya di kampus ya Banyak temen yang Kenapa ngambil ini Salah jurusan Salah satu contohnya ya Tidak sebut merek kan Temen saya yang Masuk Apa namanya Teknik mesin dulu Kan basic-nya dari SMA Bukannya salah sih Kalau mau belajar Bisa Cuman Karena saya prinsipnya Segala sesuatu Biasanya jadi pelajari Dan kita bisa expert disitu Temen saya dulu Basic-nya SMA Memang Kalau mau dipelajari Mesin ya bisa saja sih Cuman karena Dari segi Hobinya dia kan Bukan mesin Dulu pas semester 2 Saya ajak Untuk Bro kita perbaiki Ini Otomotif Apa namanya Sepeda motor Wah saya malas pegang oli Lah Kok bisa ya Anak mesin malas pegang oli Sama aja pocong takut guguran kan gitu Saya mulai heran dari situ lah Kok mesin takut oli sama oli gitu loh Nah Akhirnya Dia ada di semester 2 Pindah jurusan Masuk di salah satu kampus juga kan Beda Ngambil pariwisata Oke Berarti Basically Kembali ke Koreksi dari SMA ya Basic-nya apa Hobinya apa Terus Keinginannya apa Nanti digabung Nanti kita bisa cari Apa ya Jurusannya sesuai lah kan Tapi salah gak sih Ini lagi-lagi ya Kembali itu Ini jadi panjang kembali Kembahasan kita Salah gak sih orang salah jurusan tuh Salah gimana maksudnya? Maksudnya 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 Salah satu kan Banyak yang bilang Kadang ya Ada beberapa orang yang Ada yang asal-asalan Ada yang baksaan orang tua Ada yang ikut temen Ada yang ikut pacarnya Ada yang ikut Ya Di something Di belakang mereka lah gitu Yang sebenernya Dia tuh gak passion disitu gitu Tapi gimana nasib sudah jadi bumur gitu Menurut saya sih gak salah Gak salah ya Cuman nanti Pas di ujungnya itu loh Pas kerja Kerja atau tidak usaha Semoga bermanfaat Dan Apa namanya Ada hal yang Ada hal positif yang Apa namanya yang bisa didapatkan gitu Terima kasih Selamat malam Selamat siang Selamat pagi Tergantung anda bisa menonton Bye bye Budi